Intro Setelah sebelumnya Xiaoyan membawa Yixian bertemu dengan penatua angin, saudara seperguruan dari penatua obat, tubuh toksin Yixian akhirnya berhasil disembuhkan, dimana tubuh beracun yang merupakan sebuah kelainan justru berubah menjadi kemampuan yang cukup bisa diandalkan. Sementara itu Xiaoyan justru mendapatkan harta karun peninggalan Siktesiao, dimana dia menemukan sebuah teknik rahasia Siktesiao yaitu transformasi api bagian pertama dengan total 3 bagian. Namun sebelum mencari bagian yang kedua, penatua angin menyuruh Xiaoyan untuk fokus melatih transformasi api bagian pertama terlebih dahulu demi mempersiapkan kompetisi yang akan diadakan di minara obat. Sin lalu beralih ke markas istana jiwa, dimana diperlihatkan Pak Tua Mugu yang menjelaskan, kalau apa yang telah diwariskannya kepada Xiaoyan akan sia-sia, karena saat pertarungan terakhirnya dengan Xiaoyan, dia sudah menanamkan benih racun iblis di tubuhnya, dimana racun tersebut akan terpicu ketika Xiaoyan menggunakan esensi api miliknya. Keesokan harinya, Xiaoyan dan yang lainnya yang telah sampai di menara obat untuk mengikuti kompetisi yang akan diselenggarakan di tempat tersebut, mereka tidak sengaja melihat perselisian antara seorang peserta dengan seorang senior dari menara obat yang bernama Ling, karena mereka membawa salah satu bahan serbuk penguat yang dilarang, dimana dia sempat menunjukkan skillnya yaitu teknik khusus dari menara obat yang mampu menahan energi tempur lawannya. Sedikit cerita dari menara obat, dimana mereka sebelumnya mempunyai tiga tetua, dan salah satu yang terhebat dari tiga tetua tersebut justru menjadi korban saat peperangan dengan Istana Jiwa 50 tahun yang lalu, dan kini hanya tinggal menyisakan dua tetua. Di sini mereka menjelaskan bahwa nantinya kompetisi akan dibagi menjadi dua babak. Babak pertama adalah mencari bahan obat level 6 dengan kualitas tertentu, dan babak kedua adalah untuk membuat obat itu sendiri. Para peserta lalu diberikan peta yang nantinya akan digunakan sebagai lokasi mereka mencari bahan-bahan obat yang mereka butuhkan, dimana mereka diberikan waktu hingga siang hari, sedangkan yang tidak mampu akan langsung didiskualifikasi. Seingkat cerita, para peserta langsung mulai berangkat ke gunung obat untuk mencari bahan obat dengan kualitas baik mungkin, termasuk Xiaoyan dan rekan-rekannya. Namun, sempat terjadi sedikit kendala, dimana ternyata gunung tersebut dihuni oleh kupu-kupu ilusi yang membuat orang yang ketempelan akan membuatnya berhalusinasi, dimana membuat keadaan menjadi agak kaku saat Xiaoyan berhalusinasi bahwa Yixian adalah Sun Er. Dan akhirnya Yixian yang menyadari apa yang terjadi langsung mengusir kupu-kupu tersebut walaupun agak nyesek. Sementara itu, di sisi lain, diperlihatkan penatua angin yang mendatangi tetua Kongzi, salah satu dari dua tetua di menara obat, dimana tujuan kedatangannya adalah untuk memastikan tujuan tetua Kongzi sebenarnya secara cuma-cuma memberikan esensi api 3000 panas dan rumor yang beredar bahwa untuk menaklukkan api 3000 panas harus memerlukan segel naga. Namun, tetua Kongzi mengatakan kalau hal itu tidak lebih dari rumor dimana dia justru mencurigai perguruan bintang jatuh mengingat dua orang yang berkhianat sebelumnya yaitu Pak Tua Muku dan Han Feng berasal dari perguruan bintang jatuh. Kembali beralih ke Xiaoyan dimana mereka pun akhirnya kembali ke menara obat dengan membawa bahan herbal yang dibutuhkan dan dengan mudah lolos ke babak berikutnya. Singkat cerita malam harinya saat semua peserta mendapatkan waktu luang sebelum memulai babak kedua keesokan harinya Xiaoyan tidak sengaja melihat ada sesuatu yang mencurigakan dimana seseorang yang menggunakan jubah putih terlihat sedang membopong salah satu peserta kompetisi ke kamarnya. Karena curiga, Xiaoyan lalu memutuskan untuk memeriksa kamar tersebut dimana dia dibuat terkejut karena melihat kalau orang itu telah tewas dengan luka di lehernya yang mirip dengan teknik khusus para murid menara obat seperti yang Xiaoyan lihat saat dia baru sampai di tempat tersebut. Menyadari ada sesuatu yang janggal Xiaoyan pun bergegas kembali ke kamarnya untuk memberitahukan apa yang baru saja dia lihat kepada rekan rekannya dia curiga kalau orang berjubah itu adalah Ling karena sebelumnya dialah yang bermasalah dengan orang tersebut. Tapi saat mereka hendak melaporkannya dia kembali melihat sosok berjubah putih tersebut dan memutuskan untuk membuntutinya sampai ke sebuah lokasi di menara obat yang jarang dilewati orang anehnya orang berjubah itu langsung menghilang yang padahal tempat tersebut adalah jalan buntu. Namun setelah diteliti lagi Xiaoyan menyadari kalau ada sebuah ruangan di balik tembok tersebut di mana dia berhasil menemukan cara untuk membukanya namun baru satu langkah dia memasuki ruangan tersebut tiba-tiba pintunya langsung tertutup hingga dia akhirnya harus terjebak di ruangan itu seorang diri. Bukan hanya itu di dalam ruangan rahasia tersebut ternyata juga terdapat mekanisme jebakan yang untungnya dapat dihindari secara sempurna oleh Xiaoyan. Dari sana dia lalu mengintip ruangan lain dan melihat sosok jubah putih tersebut tampak sedang berbicara dengan Pak Tua Mugu. Sayangnya belum sempat Xiaoyan melihat dengan jelas sosok tersebut keberadaannya keburu ketahuan di mana dia langsung diserang hingga tidak sadarkan diri. Anehnya Pak Tua Mugu tidak melakukan apapun kepada Xiaoyan di mana begitu tersadar dia sudah berada di dalam kamarnya di mana Kong Zi dan Ling juga ada di sana bersama dengan yang lainnya. Tetua Kong Zi juga berkata kalau seolah-olah Xiaoyan telah diserang oleh seseorang yang dia curigai adalah peserta yang sebelumnya membuat masalah dengan membawa bahan obat terlarang di mana tetua Kong Zi lalu meminta Xiaoyan untuk beristirahat sementara dirinya berjanji akan mengusut masalah tersebut karena dia juga tidak ingin ada orang yang mengajau di wilayah menara obat. Lalu begitu ketua Kong Zi dan Ling pergi dia baru memberitahukan fakta yang sebenarnya terjadi sebelumnya yaitu kecurigaannya kepada Ling dan sosok Pak Tua Mugu yang dia lihat di dalam ruangan rahasia semalam. Mendengar hal itu Penatua Angin pun langsung curiga kalau tujuan Pak Tua Mugu di sana tidak lain adalah untuk mengincar api 3000 namun karena mereka juga masih belum bisa memastikan apa hubungan Ling dengannya dan siapa saja yang terlihat dalam konspirasi tersebut yang artinya mereka masih harus mencari bukti lebih lanjut sebelum mengungkapkan hal tersebut. Singkat cerita keesokan harinya di mana bapak kedua kompetisi obat akhirnya dimulai dan semua peserta dipersilakan untuk membuat pil mereka masing-masing satu persatu peserta berhasil menyelesaikan tugasnya membuat pil dengan level yang berbeda-beda hingga akhirnya hanya menyisakan Xiaoyan dan Ling. Karena sama-sama ingin saling mengungguli satu sama lain mereka berduapun memaksaan penggunaan douji mereka sampai batas maksimal demi mendapatkan kualitas obat dengan level yang paling tinggi sampai akhirnya setelah beberapa saat berlalu Xiaoyan yang masih berada di level 4 berhasil membuat sebuah pil level 8 dan menjadi peringkat pertama dalam kompetisi pil tersebut. Sementara tungku pembakaran Ling justru hancur karena tidak bisa menstabilkan douji yang dia keluarkan. Yang lebih mengejutkan lagi di dalam tungku pembakaran Ling terdapat sisa-sisa serbuk penguat yang tidak lain adalah barang yang dilarang milik seorang peserta yang ditemukan tewas tempoh hari. Imbasnya, Ling akhirnya didiskualifikasi dan justru ditahan oleh gurunya sendiri karena dianggap sebagai kaki tangan istana jiwa. Setelah kejadian itu, penatua angin lalu pergi menemui tetua Kongzi untuk kembali memperingatkannya agar tidak sama sekali meremehkan istana jiwa karena mereka sedang mengincar api 3000 dan menyuruhnya untuk jujur kepadanya apa sebenarnya motifnya membuka kompetisi tersebut walaupun dia sadar betul kalau Ling atau muridnya tidak akan mampu menaklukkan api 3000. Namun, tetua Kongzi tetap kekeh pada pendiriannya dan terkait segel naga. Dia pun tidak mengetahui hal tersebut dan intinya, jika Xiaoyan memang mempunyai potensi untuk menaklukkan api itu, maka dia harus berusaha sendiri untuk mendapatkannya. Di sisi lain, Xiaoyan ternyata sudah memperhitungkan hal itu di mana dia sudah punya cara untuk mendapatkan segel naga yaitu dengan memanggil Xi'an yang merupakan keturunan dari klenaga kuno itu sendiri untuk memperlihatkan segel naganya. Sayangnya, setelah muncul di tempat itu, Xi'an justru kebingungan ketika ditanya tentang segel naga yang dimaksud karena ternyata segel naga hanya dimiliki oleh klenaga Taisu, tipe tertinggi dari klenaga sedangkan dirinya tidak begitu jelas peranakan naga mana. Berlanjut ke malam harinya saat Xiaoyan dan yang lainnya masih memikirkan tentang segel naga, kamar mereka tiba-tiba didatangi oleh murid-murid dari menara obat yang tidak senang karena perbuatan Xiaoyan karena dianggap telah mempermalukan senior mereka. Mereka lalu membawa Xiaoyan dengan alasan tetua Kongzi ingin bertemu dengannya dimana begitu mereka sampai di tempat sepi, ketiga orang itu langsung berusaha menyerang Xiaoyan yang untungnya masih bisa diatasi dengan mudah olehnya. Dan tidak berselang lama, datang orang misterius yang kemudian membantu Xiaoyan dan langsung membawanya pergi dari tempat tersebut. Ternyata orang itu adalah Ling sendiri yang telah kabur dari tempat dia ditahan demi menemui Xiaoyan untuk memberitahukan apa yang sebenarnya terjadi. Dia berkata kalau sebelum bertandingan, gurunya lah yang memberikan tungku pembakaran secara langsung kepadanya dan atas alasan itulah dia yakin kalau gurunya sendiri yang telah menjebaknya dan bekerja sama dengan Pak Tua Mugu. Dia beralasan kalau dia tidak ingin mempermalukan gurunya sendiri di depan banyak orang dan menghindari konflik yang mungkin akan berakibat lebih buruk sehingga sebelumnya dia memutuskan untuk diam dan menerima tuduhan tersebut. Tidak hanya itu, sebelumnya dia juga sempat memergoki gurunya membawa Xiaoyan yang sedang dalam keadaan tidak sadarkan diri keluar dari ruang rahasia. Namun saat itu dia sama sekali belum curiga dan hanya menuruti perintah gurunya. Namun kini dia telah berubah pikiran dan berniat menyelidiki apa yang sebenarnya sedang direncanakan oleh gurunya itu. So setelah mendengar itu semua mereka berdua pun bergegas pergi ke kamar Xiaoyan untuk mengabarkan Qing Luan dan juga Hixian. Namun sesampainya di sana mereka berdua sudah dalam kondisi pingsan dimana hal itu sempat membuat Xiaoyan panik. Untungnya Ling yang notabene adalah murid dari menara obat mengetahui betul apa yang membuat mereka pingsan dan dengan mudah menyadarkan mereka kembali. Dimana kemudian Qing Luan memberitahu bahwa mereka sempat diserang oleh seseorang yang datang untuk menculik Xian. Mendengar hal itu mereka pun langsung membagi tugas Xiaoyan dan Qing Luan pergi mencari Xian sementara Yixian dan Ling akan menemui penatua angin untuk melaporkan kejadian tersebut. Sementara itu diperlihatkan sosok yang sedang bersama Pak Tua Mugu di ruang rahasia yang ternyata adalah tetua Kongzi sendiri dimana akhirnya disini diketahui kalau tujuannya bekerjasama dengan Pak Tua Mugu adalah untuk menghidupkan kembali rekannya yaitu salah satu dari tiga tetua menara obat yang meninggal akibat pertempuran dengan Istana Jiwa 50 tahun yang lalu belum diketahui apakah mereka mempunyai hubungan khusus namun dia rela melakukan hal itu dan sebagai gantinya dia akan menyerahkan api tiga ribu kepada Pak Tua Mugu di saat yang bersamaan Ling dan Yixian diperlihatkan sedang pergi menuju ke ruangan rahasia bersama dengan penatua angin namun mereka hanya menemukan jasad salah satu dari tiga tetua yang terbaring di dalam sebuah peti es begitu melihat hal itu penatua angin pun langsung menyadari apa yang sebenarnya terjadi dimana tetua Kongzi sebenarnya berniat untuk memanfaatkan kekuatan dari inti api 3 ribu untuk menghidupkan kembali rekannya tersebut lalu lalu di tengah percakapan itu tetua Kongzi tiba-tiba muncul dan langsung mengikat mereka menggunakan teknik khas menara obat dimana dia menjelaskan kalau dia sama sekali tidak berniat untuk bergabung dengan istana jiwa dan hanya ingin memanfaatkan Pak Tua Mugu untuk mengaktifkan esensi api 3 ribu bersama dengan Zian yang dia julik sebelumnya bahkan untuk membuktikan keseriusan omongannya beliau sama sekali tidak ragu memotong tangannya sendiri untuk menghilangkan segel istana jiwa di hadapan penatua angin dan yang lainnya di sisi lain Xiao Yan diperlihatkan masih kebingungan mencari keberadaan Zian sementara waktu semakin menipis karena portal wilayah bintang tempat inti api 3 ribu disimpan sudah mulai terbuka dimana dia kemudian memutuskan untuk lebih dulu pergi memperingatkan tetua Tian salah satu dari 3 tetua lainnya yang membuka portal wilayah bintang agar waspada terhadap rencana istana jiwa baru saja Xiao Yan mengatakan hal itu Pak Tua Mugu tiba-tiba muncul bersama dengan pasukannya dan langsung menyerobot masuk ke dalam portal wilayah bintang yang sudah mulai terbuka dimana Xiao Yan pun bergegas menyusulnya dan berusaha untuk menghentikannya di tengah pertarungan tersebut tetua Kong Xi lalu muncul bersama dengan Xi Yan yang masih berada di bawah kendalinya dan langsung membuka segel naga kuno di dalam tubuhnya untuk mengaktifkan inti api 3 ribu yang menjadi tujuannya selama ini sayangnya segel istana jiwa yang awalnya dia kira sudah berhasil disingkirkan dengan memotong tangannya sendiri ternyata masih ada dan kembali diaktifkan oleh Mugu sehingga membuat proses pengaktifan inti api 3 ribu menjadi terganggu imbasnya karena ketidakstabilan itu energi dari inti api 3 ribu pun menjadi tidak terkendali karena hal itu mereka pun kini harus bersusah payah menghadapi pak tua Mugu sambil mencari cara untuk segera keluar dari tempat tersebut sebelum inti api 3 ribu membakar semua yang ada di sekitarnya untungnya tidak berselang lama penatua angin juga tiba di tempat tersebut dan langsung membantu tetua Kongzi agar dia bisa membuka portal ke dunia nyata dan membuka jalan untuk mereka sementara Xiaoyan harus repot menghentikan pak tua Mugu menyerap api 3 ribu yang telah aktif dimana dia menggunakan teratai Buddha yang sudah disempurnakan dengan teknik transformasi api dan akhirnya membuat pak tua Mugu kembali melarikan diri sehingga 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 cerita setelah berhasil membuka portal mereka langsung berusaha keluar dari tempat tersebut karena waktu yang semakin menipis namun Xiaoyan justru terpaksa harus tertinggal seorang diri karena terkena percikan dari api 3 ribu saat menyelamatkan Zian disinilah hal yang tidak terduga terjadi pada tubuh Xiaoyan dimana dia justru menyadari telah mendapatkan segel naga kuno saat menyelamatkan Zian yang kemudian membuatnya justru mampu untuk menyerap seluruh energi dari esensi api 3 ribu yang mulai meledak-ledak di dalam tubuhnya sendiri sayangnya Xiaoyan harus menanggung konsekuensi lain dimana api 3 ribu tersebut juga membuat benih racun iblis dari Pak Tua Mughu terpicu dimana kutukan tersebut sangat bertentangan dengan kekuatan esensi api milik Xiaoyan jadi kapanpun Xiaoyan menggunakan kekuatan apinya maka benih racun iblis akan mulai bereaksi dan menghancurkan tubuh Xiaoyan dari dalam penatua angin sendiri mengaku kalau dia tidak mempunyai cara menetralkan racun tersebut karena menurutnya satu-satunya cara menghilangkan racun tersebut adalah dengan menghabisi Mughu dan untuk sementara waktu penatua angin hanya bisa memperlambat penyebaran racun tersebut dengan menyerap racun itu menggunakan kekuatan dari tubuh toksin milik Xiaoyan sampai disini merasa tidak mempunyai banyak waktu lagi penatua angin lalu mencoba mengumpulkan semua perguruan di Zhongzu dan meminta mereka untuk bekerja sama demi mencari dan melawan istana jiwa sayangnya mereka semua tampak ragu dan lebih mementingkan keselamatan perguruan masing-masing daripada harus bertempur dengan istana jiwa karena kecewa dengan sikap para pemimpin perguruan lain Xiaoyan kemudian memutuskan untuk video call dengan penatua obat dengan menggunakan api tulang dingin yang masih terhubung di dalam cincin spasial dimana kemudian setelah melihat kebulatan tekat Xiaoyan beliau pun akhirnya serlok tempat yang disinyalir menjadi markas cabang dari istana jiwa selamat menikmati selamat menikmati